Bentrok Rimba Persilatan Jilid 29 Mengejar suara genta Chao Sen dengan kemalu-maluan menggelengkan kepalanya dan tak mengucapkan sepatah katapun Buncing memandang sekejap ke angkasa dan diam-diam pikirnya Kelihatannya aku pun tak dapat meloloskan diri dari persoalan ini juga dia menarik napas panjang-panjang Ujarnya kemudian kepada Chao Sen Tempat ini jaraknya dari pagoda Tiang Cunta tidaklah dekat Kita haruslah dengan cepat melakukan perjalanan ke sana Sehabis berkata dua orang itu segera menggerakkan tubuhnya berlari ke arah pagoda Tiang Cunta Cuaca baru saja mendekati pagi hari Buncing serta Chao Sen dua orang telah berlari mendekati pagoda Tiang Cunta Di sekeliling pagoda Tiang Cunta itu tetap sunyi senyap sedang di dalam pagoda itu pun tak tampak jejak sedikit pun yang mencurigakan Chao Sen yang melihat situasi di dalam pagoda itu sangat berbeda sekali dengan keadaan sebelumnya Hatinya menjadi sangat cemas sekali dan terus menerjang masuk ke dalam pagoda tersebut Buncing mendadak telah dapat memahami keadaan situasi di hadapannya saat ini Yang merupakan depannya tenang-tenang saja Padahal dalamnya telah tersembunyi suatu kekuatan yang sangat besar Dan kemungkinan sekali di dalam pagoda itu pada saat ini telah tersembunyi jago-jago berkepandaian tinggi yang tidak sedikit jumlahnya Apabila Chao Sen dengan menempuh bahaya menerjang masuk ke dalam pagoda tersebut sudah tentu akan menemui kematiannya Dengan cepat ia menarik kembali tubuh Chao Sen yang sedang berlari ke depan itu Chao Sen menjadi tertegun dan memandang sekejap ke arah Buncing Buncing melihat sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian ujarnya kepada Chao Sen Chao Chiang Pue, di dalam pagoda itu ada orang ataukah tidak? Jika ada kita sekarang masih belum mengetahuinya Coba Buang Pue akan pergi menyelidiki sejenak Chao Sen menganggukan kepalanya Dia juga menduga kalau di dalam pagoda tersebut telah tersembunyi jago-jago berkepandaian tinggi Apabila menerobos masuk dengan demikian saja bukankah hanya akan menghantarkan nyawa saja Tetapi entah Buncing hendak menggunakan kel apa untuk masuk ke dalam pagoda tersebut Buncing memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Sepasang kakinya ditutulkan di atas permukaan tanah Tubuhnya segera melayang ke atas ke tingkat 3 dari pagoda tiang cunta tersebut Chao Sen yang tampak gerakan tubuh dari Buncing demikian gesit serta lincahnya Dia hanya dapat sekalian diam menghela nafas panjang saja Tubuh Buncing baru saja menempel pada tepi pagoda tingkat ketiga itu Dari dalam pagoda tersebut segera menyambar keluar segulung senjata rahasia yang mengancam seluruh tubuhnya Ujung kaki Buncing segera menutul ke atas tanah Sedang Hawa Hyekang Chiet Kong Kek Hyeknya pun dikerahkan keluar Tubuhnya segera melancarkan gerakannya menerjang masuk ke dalam pagoda itu Begitu dia berada, tampak bayangan manusia berkelebat Tiga orang lelaki berusia pertengahan yang pada tangannya mencekal Sebilah pedang telah melayang pergi dan berdiri tegak di pinggiran tepi pagoda itu Buncing menyapu sekejap ke arah tiga orang itu Di dalam hatinya diam dia merasa sangat terkejut Pada waktu yang lalu Suhaunya Iebok Tochu pernah memberitahukan kepadanya Bahwa tiga orang jago berkepandayan tinggi yang sangat liahai di dalam senjata rahasia Hanyalah Minglem Semkoai atau tiga manusia aneh dari daerah Minglem saja Ketiga orang itu masing-masing memiliki kepandayan tunggal dan sangat jarang sekali berkelana di dalam dunia kangong Sungguh tak terkira ini hari ternyata dapat bertemu muka di tempat ini Minglem Semkoai saling bertukar pandangan sekejap setelah itu mengangkat pedangnya mengarah tubuh Buncing Chai Hai Buncing, datang kemari hanyalah untuk mencari seorang anak kecil saja dan tidak mempunyai niat terhadap kitab rahasia herian kiam buah tersebut Apakah kalian bertiga orang kiam buah pernah melihat seorang anak kecil berada di dalam pagoda ini Seorang lelaki berusia pertengahan yang berdiri di ujung kiri dengan sangat tawar sekali menggelengkan kepalanya Sahutnya, kalau memangnya kau tidak mempunyai niat untuk ikut campur di dalam urusan ini Cepatlah tinggalkan tempat ini Kalau tidak janganlah menyalahkan aku bertiga Kalau hendak menggunakan senjata rahasia tunggal dari kami untuk menghadapi dirimu Buncing baru saja bersiap hendak mengundurkan dirinya Dari tingkat keempat dari pagoda tersebut Minglem Semkoai segera bersama-sama membentak dengan nyaringnya Sehingga terdengar suara dengungan yang menyakitkan telinga Tiga macam senjata rahasia yang sangat aneh sekali Bentuknya segera melayang menyambar ke tubuh orang tersebut dengan cepatnya Tetapi mendadak tampak tangan orang itu diayunkan Sebuah jala berwarna hitam telah dilemparkan keluar Buncing menjadi sangat terkejut Segera dia berkelebat ke belakang dan mengikuti diri Buncing masuk ke dalam pagoda itu Di dalam satu kali pandang saja Dia telah dapat melihat bahwa jala berwarna hitam itu adalah senjata tunggal dari partai Tiampepe Yaitu jala Lui Ewang Sekalipun seluruh tubuhnya telah dilindungi oleh tenaga Hie Kang Tetapi dia tetap tak menginginkan mendatangkan kesulitan bagi dirinya Ketika sekali lagi dia menerjang masuk ke dalam pagoda itu Tampak Ming Lem Sem Koai telah terjerungus ke dalam jaring Lui Ewang tersebut Tampak orang yang berdiri di ujung kiri itu Kaki serta tangannya pada saat ini telah terikat dengan kenjangnya Sedang pada tangan kirinya tetap mencekal segenggam senjata rahasia Dan tangan kanannya mencekal pedang panjangnya Si kakek tua yang rambutnya telah memutih seluruhnya itu berjalan keluar dari dalam pagoda tingkat keempat tersebut Tampaknya kakek tua itu pun telah terkena dua buah senjata rahasia Dengan sekuat tenaga dia mempertahankan dirinya Sedang pedangnya digunakan untuk menahan berat tubuhnya menempel di pinggir dinding Dari dalam pagoda tiba-tiba terdengar suara sambaran baju yang tertiup angin Dan muncullah empat orang kakek tua berambut putih semuanya Pada tangan masing-masing mencekal sebilah pedang panjang Sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali memandang ke arah lelaki berusia pertengahan itu Lelaki berusia pertengahan itu sadar bahwa apabila dirinya hendak melawan keempat orang itu sekaligus Sudah tentu bukanlah merupakan tandingannya Dia dengan dingin mendengus ujarnya Baik Tiangpek, Engkeliong ternyata semuanya telah dapat kemari Aku kira Ming Chong Pateng atau delapan pahlawan dari daerah Ming Chong tak akan berpeluk tangan saja Ucapan ini diam-diam telah memperingat kepada Tiangpek, Engkeliong Bahwa dirinya tiga orang belum terdapat seorang pun yang menderita luka Sedangkan di pihak Tiangpek, Engkeliong telah terdapat seorang yang menderita luka yang parah Apabila Tiangpek, Engkeliong akan berbuat sesuatu Dia percaya bahwa mereka masih sanggup untuk mempertahankan diri Kakek tua yang menderita luka itu mendadak mendengus ujarnya Kalian jangan berpikir senaknya jaring Lui Ewong dari Partai Tiangpek, Pek kami bukanlah dapat demikian Mudahnya dapat diterjang Ditambah lagi apakah kalian telah lupakan Chin Tiong Gotok atau lima manusia bisa dari daerah Chin Tiong lelaki berusia pertengahan itu memandang sekejap ke arah Bun Ching Dan tak mengucapkan sepatah katapun juga Bun Ching menghela nafas panjang-panjang Dia tidak mengetahui dendam sakit hati yang terjadi di dunia Kangowini Haruslah menggunakan keruk yang bagaimana supaya dapat diselesaikan Ditambah lagi pada saat ini telah terdapat seorang yang menderita luka dalam Dendam sakit hati ini tak mungkin dapat diselesaikan hanya beberapa patah kata saja Tiangpek, Enggoliong tampak Bun Ching mempunyai niat untuk ikut campur di dalam urusan ini Keempat orang itu segera mengangkat pedangnya mendesak ke arah lelaki berusia pertengahan tersebut Ilmu menyambit sanjata rahasia dari Minglem Semko Ai telah menjago seluruh dunia Kangow Dia yang tampak Bun Ching tidak mempunyai niat untuk turun tangan memberi bantuan Terpaksa hanyalah tertawa sedih, tangan kirinya diayunkan Di dalam sekejap metu seluruh pagoda tersebut penuh dipenuhi oleh suara dengungan yang memekikan telinga Titik-titik kecil berwarna kuning yang berpuluh-puluh Banyaknya itu melayang dengan cepatnya di tengah udara dan meluncur ke tubuh Tiangpek, Enggoliong Tiangpek, Enggoliong tertawa panjang, keempat orang itu segera merapatkan pedang masing-masing Segulung hawa pedang yang amat rapat sekali mendesak ke arah titik-titik kuning itu Segera jatuh turun ke bawah dan bertemu dengan hawa pedang yang sangat rapat Bun Ching segera tergetar hatinya oleh suara tertawa panjang yang demikian mengenaskan diri lelaki yang berusia pertengahan itu Segera ujarnya, kalian harap tahan, dengarlah dari perkataan cai hati yang pek Enggoliong dengan dingin mendengus Sambil mencekal pedangnya dengan kencang, mereka memandang tajam ke arah Bun Ching Dengan dingin, ujarnya, kau ingin campur tangan juga Bun Ching menyapu sekejap ke arah orang-orang itu Kemudian sahutnya, kitab rahasia Herian Kiamboh telah terjatuh ke tangan Guil M.Y.U Kalian kini bergebrak mati-matian di tempat ini sebenarnya sedang memperebutkan benda Apakah Tiang Pek Enggoliong menjadi tertegun, termasuk juga Ming Leng Sem Khoai juga tak seorang pun yang percaya terhadap segala perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching itu Dari pagoda tingkat kedua mendadak melayang turun seorang aneh yang wajahnya sangat jelek sekali Dengan dingin dia tertawa panjang, ujarnya aku dua orang bersaudara tak dapat menanti lebih lama lagi Terpaksa aku naik ke atas dengan sendirinya Dari pagoda tingkat keempat pepun secara berturut-turut melayang turun delapan orang Kepada Tiang Pek Enggoliong mereka tertawa dingin Ujarnya, jaring lulewong apakah dapat menahan diri Ming Chong Pateng Kami Bun Ching mengalihkan pandangannya Tampak di kalangan tengah itu telah bertambah dengan sepuluh orang lebih Dia tahu dirinya tak mempunyai tenaga untuk mengaturnya kembali Dengan termenung memandang sekejap ke tengah kalangan Setelah menghela napas panjang dia mengundurkan dirinya keluar dari pagoda Kau sentampak Bun Ching telah melayang kembali Segera tanyanya, Bun Siau Hiap Bagaimana jago-jago berkepandaian yang berada di dalam pagoda sangat banyak sekali Jejak dari cucumu aku kira terpaksa harus dicari sendiri Pada saat ini mereka sedang bertempur mati-matian Aku kira cucumu tak mungkin akan mendapatkan bahaya Cao Sen dengan sangat camas memandang sekejap ke atas pagoda itu Terdengar dari dalam pagoda berkumandang datang suara bentakan yang sangat keras Disertai suara tertawa panjang dan nyaring Mendadak dari kejauhan terdengar berkumandang datang suara tertawa dingin yang tak putus-putusnya Dalam hati Bun Ching merasa sangat tergetar Segera ia mendongakan kepalanya memandang Hatinya makin bertambah terkejut Di atas pagoda tiang cunta tampak bayangan merah berkelebat tak henti-hentinya segulung Ujung baju berwarna merah melayang memenuhi seluruh angkasa Segera teringat kembali keadaan pada saat diadakannya perkumpulan Parang Hiong yang diadakan di atas lo teng oe ihang lo untuk memperebutkan tujuh buah Hio lo okuno peninggalan tiang jansu Cao Sen juga merasa sangat heran dan mendongakan kepalanya memandang ke atas pagoda tiang cunta itu Dia merasa sangat heran sekali Tetapi mengapa Bun Ching dapat berubah menjadi demikian tegangnya Apakah boleh dikata akan terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat Tanda tanya-tanda tanya Bun Ching tak berani berlaku ayau lagi Dia bersuit panjang dengan nyaringnya Tubuhnya berkelebat melayang ke atas pagoda tersebut Begitu melayangkan tubuhnya dia naik ke atas pagoda tingkat ketiga Terdengar dari dalam pagoda berkumandang datang suara bentakan-bentakan yang nyaring Berpuluh-puluh orang berbaju merah yang pada wajahnya memakai topeng yang sangat aneh Bentuknya berkelebat tak henti-hentinya di dalam pagoda tersebut Suara jeritan ngeri terdengar tak putus-putusnya Bun Ching dengan gusar membentak tubuhnya menubruk masuk ke dalam pagoda Sedang pedang Ching Hang Kiamnya pun dicabut keluar Pada saat sinar pedang berkelebat Tubuh seorang lelaki berbaju merah itu telah berhasil dibabat putus menjadi dua bagian Pada waktu yang bersamaan pula dari kejauhan berkumandang datang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu Pada saat ini Bun Ching telah berhasil melatih tenaga Sehingga suara genta tersebut sedikit pun tak dapat mempengarungi dirinya Tetapi orang-orang yang berada di atas pagoda itu selain dia serta orang-orang berbaju merah itu Lainnya telah tak dapat menahan dirinya lagi dan rubuh ke atas tanah Bun Ching dengan cepat mengangkat pedang Ching Hang Kiamnya melancarkan serangan Kedua belas orang berbaju merah itu segera pula berdiri berbareng sambil menggerakan pedangnya Menahan serangan dari bun Ching itu Dalam hati bun Ching merasa sangat cemas sekali Dia bersuit panjang dengan nyaringnya Ilmu pedang Hang Lui Chiet Kiam dengan sekuat tenaga dilancarkan keluar Tetapi kepandaian silat yang dimiliki kedua belas orang berbaju merah itu pun tidak lemah Bahkan kerjasama di dalam gerakan pedangnya pun sangat terat sekali Membuat bun Ching hanya dapat mendesak kedua belas orang berbaju merah itu mundur ke belakang berkali-kali Suara jeritan ngeri berturut-turut berkumandang datang tak henti-hentinya sekalipun di dalam hati bun Ching merasa sangat gelusar sekali Tetapi juga tak mempunyai care untuk melampiaskan kegusarannya tersebut Dengan gusar ia membentak serangan pedang serta serangan telapak tangan tak henti-hentinya dilancarkan keluar Kehebatannya segera bertambah, membuat barisan pedang dari kedua belas orang itu terdesak dan menjadi kacau balau Di dalam sekejap matu saja terdapat seorang lelaki berbaju merah yang terluka di bawah tangannya Kedua belas orang itu dengan cepat memisahkan dirinya dan mundur ke samping Tujuan utama dari bun Ching hanyalah menolong orang Begitu kedua belas orang itu memisahkan dirinya dan mengundurkan diri ke belakang Dia segera menerjang ke arah mereka dan naik ke atas pagoda Tetapi di atas pagoda tersebut hanya tampak mayat-mayat bergelimpangan di atas tanah Tak dapat seorang pun di antara mereka yang masih hidup Sedang arah pergi dari orang-orang berbaju merah itu pun entah telah melenyapkan dirinya dari mana Dia terus berlari naik ke ujung pagoda Tetapi seorang pun tak tampak terpaksa dia membalikan tubuhnya berjalan kembali ke dasar pagoda tersebut Tampak mayat-mayat telah memenuhi seluruh permukaan Kelihatannya orang-orang yang berada di dalam pagoda tersebut tak seorang pun yang masih hidup Sekalipun Buncing telah mencari ke sana kemari Tetapi tetap tak tampak diri Chao Sen segera teringat olehnya akan Chao Sen Apabila berjalan bersamanya bukankah dapat mencarinya dengan lebih mudah lagi Begitu dia berjalan keluar dari pagoda itu Tanpa terasa dia menjadi tertegun Chao Sen pun telah menggelepak di luar pagoda dan telah menemui kematiannya Hati Buncing terasa menjadi berat Sungguh tak disangka olehnya kalau orang itu dapat turun tangan dengan demikian kejamnya Dia tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang yang membunyikan suara genta itu Orang itu pasti bukanlah Gwilem Yew Sekalipun kemungkinan sekali mempunyai hubungan yang sangat terat dengan diri Gwilem Yew Tetapi hal itu tak lain hanyalah kecurigaan di dalam hatinya saja Di dalam hatinya terasa berduka sekali Dirinya telah berhasil melatih tenaga Gwilem Yew Kang Chiet Gwilem Yew Apalagi kini tubuhnya berada di dalam kalangan Tetapi ternyata tak dapat berbuat apa-apa Dan tetap membuat orang-orang itu menemui kematiannya di tempat tersebut Suara genta itu sejak tadi telah berhenti berbunyi Tetapi pada saat ini mendadak berkumandang kembali Bahkan agaknya jaraknya dengan diri Bun Fing sekarang ini sangat dekat sekali Sedang di tengah suara genta yang berbunyi bertalu-talu itu Semar-samar terdengar suara tertawa nyaring Kegusaran di dalam hati Bun Ching menjadi bangkit ketabali Orang ini terbukti sedang menantang dirinya Puluhan Orang-orang itu telah menemui kematiannya di tangannya Dia masih merasa tidak cukup Bahkan kini menantang dirinya lagi Sinar matanya berkelebat Tubuhnya segera bergerak mengejar di mana suara genta itu berasal Suara genta itu berkumandang di angkasa sebentar dekat Sebentar jauh kembali Agak tetap tak mengijankan Bun Ching dapat mengejar lebih dekat lagi Kegusaran di dalam hati Bun Ching makin memuncak diam-diam pikirnya Aku tidak percaya kalau ilmu meringankan tubuh yang kau miliki itu sungguh demikian hebat Dengan sekuat tenaga dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Tubuhnya bagaikan jatuhnya bintang di langit berkelebat dengan sangat cepatnya di atas rumput-rumputan Saling kejar mengejar yang terjadi sekarang ini Kedua belah pihak saling mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan sekuat tenaga Di dalam sekejap mati saja udara sudah mendekati senja Ketika Bun Ching mendengarkan kepalanya untuk memandang tampak dirinya Kini telah mengejar sampai di sebuah gunung yang dia sendiri tak mengetahui namanya Setelah berlari seharian penuh Dia sendiri pun tak mengetahui pada saat ini dia telah berada di mana Mendadak dia mendengar suara genta itu bagaikan sedang berkelebat di dalam suatu gua Gunung yang sangat dalam Tubuhnya segera berhenti bergerak sedang di hadapannya pun Telah muncul sebuah gua yang tingginya kurang lebih dua kaki Di dalam gua itu sangat gelap sekali Dua-tiga titik air menetes tak hentinya dari atas gua tersebut Bun Ching mengerutkan alisnya Setindak demi setindak dia berjalan masuk ke dalam gua itu Gua itu sangat lembab sekali Sekelilingnya pun sangat basah Sehingga membuat permukaan tanahnya menjadi licin sekali Tetapi bun Ching yang telah berhasil melatih ilmu untuk melihat di waktu malam hari Dia bisa melihat situasi di dalam gua tersebut dengan sangat jelas sekali Dia mendengarkan kepala memandang ke sekeliling tempat itu Tampak gua itu sangat dalam sekali Setelah dia berbelok kembali Satu lekukan terdapat kembali belokan lainnya Tiba-tiba di hadapannya dia menemukan sebuah bayangan sinar yang sangat terang sekali Dengan langkah yang tergesa-gesa dia berjalan ke arah sana Setelah berbelok lagi satu belokan Mendadak dia menghentikan langkah kakinya Di hadapannya tampak setumpuk api unggun yang memancarkan sinar dengan terang Sedang di samping api unggun tersebut berdiri seseorang Orang itu wajahnya pucat pasi Dengan sangat gelusar sekali dia memandang ke arah bun Ching Orang itu ternyata adalah Guil M.Y.U adanya Wajah dari Guil M.Y.U penuh diliputi penuh oleh perasaan lelah yang berlebihan Kelihatan warna darah meliputi sepasang matanya Ditambah lagi sinar api yang memancarkan sinarnya ke atas wajahnya Membuat orang yang melihatnya merasa sangat menakutkan sekali Bun Ching sama sekali tidak menyangka Kalau pada tempat dan saat seperti itu Sekarang mendadak dapat bertemu muka dengan diri Guil M.Y.U Guil M.Y.U dengan tidak menampilkan sedikit perasaan hatinya pun Dengan tajam memandang ke arah bun Ching Sejenak kemudian dengan dingin ujarnya Kau datang kemari mempunyai urusan apa Pada saat ini di dalam hati bun Ching Perasaan curiganya lebih menang daripada perasaan gusarnya Dengan dingin sahutnya Guil M.Y.U kau yang melatih ilmu hiyat mo Kang Sudah tentu mengetahui siapakah sebenarnya orang yang mempunyikan es suara gentap tersebut Guil M.Y.U termenung berpikir keras Beberapa saat kemudian dengan perlahan-lahan Dia mencabut keluar pedang Cie Hang Kiamnya Dengan dingin ujarnya Cepat kau mengundurkan diri dari tempat ini Kalau tidak janganlah menyalahkan aku Kalau tidak berlaku sungkang-sungkang lagi Bun Ching yang telah sampai di tempat itu Mana mau dengan demikian saja mengundurkan dirinya Dengan penuh merasa curiga Dia mencabut keluar pedang Cie Hang Kiamnya pula Dengan tawar sahutnya Urusan mengenai kau dengan menggunakan gambar peta palsu menipu diri Liao Ching Cie belum selesai Kita beresan Apakah kau kira dengan demikian saja Kau dapat membuat aku takut dan mengundurkan dirinya dari tempat ini Dengan dingin bentak Guil M.Y.U kau mau mengundurkan diri tidak Bun Ching mengerutkan alisnya Dia bukannya tidak mengundurkan dirinya Bahkan malah bertindak maju setindak lagi Guil M.Y.U tidak menantikan mereka memberikan jawabannya Pedang Cie Hang Kiamnya diangkat dan menerjang ke arah Bun Ching Bun Ching sama sekali tidak menyangka Kalau Guil M.Y.U ternyata dapat mengambil keputusan demikian Kedua orang itu semuanya merupakan jago-jago berkepandaian tinggi Sudah tentu di dalam hati masing-masing telah mempunyai perhitungan yang masak Bun Ching pun mengetahui kalau Guil M.Y.U tak mungkin dapat dipandang Dan dilawannya dengan ringan bahkan dia pun mengetahui Kalau kedua belah pihak telah tulung tangan bergerak Dirinya sekalipun tak mungkin untuk mendapatkan kemenangan Tetapi kedudukannya paling sedikit juga seimbang Guil M.Y.U mulai melancarkan serangannya menerjang ke arah dirinya Data tubuhnya segera berdiri tegak pedang panjangnya Segera disentilkan ke depan dan menyambut serangan Guil M.Y.U Gerakan pedang Guil M.Y.U yang begitu dilancarkan keluar Sinar kemerah-merahan segera muncul memenuhi angkasa Dan berubah menjadi berpuluh-puluh bayangan pedang meluncur ke tubuh Bun Ching Bun Ching menarik napas panjang-panjang Pedang Ching Hang kiamnya dilintangkan ke depan Segulung bayangan pedang meluncur ke atas Dan ini merupakan jurus banbok C.Y.U Atau laksana kayu mengalir deras Sedang jurus serangan dari Guil M.Y.U pun dengan cepat berhasil ditahan Dengan jurus serangan tersebut Pedang C.Y.E Hang kiam itu sekali lagi dikerahkan ke depan Bun Ching pun tak mau ketinggalan Ilmu pedang Hang Lui C.Y.E Kiamnya dikerahkan untuk menyambut serangan tersebut Pada saat ini kedua belah pihak telah mengerahkan tenaga Hyekangnya ke dalam jurus serangan pedang masing-masing Tampak di tengah kalangan tersebut penuh diliputi oleh hawa pedang yang berkelebat simpang selur dengan dasyatnya Tiba-tiba tubuh pedang kedua orang itu saling terbentur satu sama lainnya Di tengah kalangan tersebut segera terdengar suara benturan besi yang sangat nyaring sekali Bunga api memancar ke sekeliling tempat itu Tubuh kedua orang itu segera memisah ke samping Wajah Bun Ching tampak timbul kemerah-merahan Sedang wajah dari Guil M.Y.U berubah menjadi pucat palsi Kedua orang itu Kiranya telah beradu kekuatan dengan menggunakan seluruh tenaga Jago-jago berkepandaian tinggi apabila sedang bergebrak yang paling celaka Hanyalah saling beradu jiwa dengan sekuat tenaga Karena begitu saling beradu jiwa kemungkinan sekali kedua belah pihak akan mengalami luka dalam yang parah Sekalipun tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu hanya terpaut sedikit pun Juga kemungkinan sekali akan mengalami hal seperti itu Bun Ching yang beradu tenaga dalam dengan diri Guil M.Y.U Untung saja kedua orang itu dengan cepat menarik kembali gerakan tangan masing-masing Kalau tidak kiranya kedua belah pihak akan menemui kematiannya sejak tadi Di dalam mengadu tenaga tersebut Sekalipun Guil M.Y.U telah mengalami kerugian yang cukup parah Tetapi di dalam hati Bun Ching Dia merasa sangat terkejut Dengan keadaan Guil M.Y.U yang keletihan ini dia juga tak lebih hanya berada di bawah angin saja Jika dilihat dari hal tersebut agaknya tenaga dalam yang dimiliki oleh Guil M.Y.U ini tidak di bawah tenaga dalam yang dimiliki dirinya Menang kalah padahal ini agaknya sukar sekali untuk diduga Guil M.Y.U menenangkan pikirannya sejenak Kemudian dengan dingin memandang sekejap ke arah Bun Ching pedang C.Y.E.H.O Kiamnya dengan dingin perlahan-lahan diangkat kembali Dan mengeluarkan suatu jurus pedang yang sangat aneh sekali Bun Ching tampak sekali Guil M.Y.U mengeluarkan satu jurus pedang yang sangat aneh Di dalam hatinya sedikit merasa terkejut Sekalipun dia tidak pernah mengenal jurus pedang tersebut Tetapi dia pun merupakan seorang jago pedang kenamaan Jika dilihat dari jurus pedang yang dikeluarkan oleh Guil M.Y.U ini saja Dia dengan sangat mudah sekali dapat mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya ketubuh pedang tersebut Dan inilah merupakan rahasia dari ilmu pedang yang sangat lihai sekali Mendadak otaknya berkelebar tentang suatu hal Liao Ching C bukanlah berkata kalau kitab rahasia Herian Kiam Boh telah terjatuh ke tangan Guil M.Y.U Lagi ditambah depan sikap serta tindak tanduk dari Guil M.Y.U yang demikian menakutkan Jurus pedang yang dilancarkan ini bukanlah merupakan jurus pedang dari kitab rahasia Herian Kiam Boh tanpa terasa hati buncin terasa tergetar Sinar matanya berkelebat dan mundur satu langkah ke belakang Pedang Ching Hau Kiamnya disabatkan setengah lingkaran di atas udara Keadaan di sekitar tempat tersebut segera terdengar suara angin dan guntur meliputi tempat itu Ujung pedang dari Guil M.Y.U kelihatan sedikit diangkat ke atas Suatu suara yang sangat halus dan ringan sekali berkelebat di tengah udara Dan mengikuti sinar berwarna kemerah merahan lenyap dari pandangan Tubuhnya bagaikan ditarik oleh suatu tenaga yang sangat besar sekali Dengan mengikuti pedang Ching Hau Kiamnya Sinar kemerah merahan memancar ke angkasa Di tengah udara sedikit membengkok dan dengan kecepatan luar biasa meluncur ke tubuh buncin Buncin bersuit nyaring Pedang Ching Hau Kiamnya disentil keluar Suara angin dan guntur segera mebelah bumi Jurus ini merupakan jurus Hang Lui Chiaoming Atau angin petir bersatu padu dari ilmu pedang Hang Lui Chia Kiam Bayangan pedang yang memenuhi angkasa Serta memancarkan sinar yang berkilauan itu Dengan sangat cepat sekali menerjang ke arah Guil Lam Ye U Sinar kemerah merahan itu dengan cepat pula membentur bayangan pedang dari buncing Segera pedang Ching Hong Kiam yang dicetalnya itu terasa bagaikan terkena pukulan yang sangat hebat Mau tak mau memaksa tubuhnya terhuyung mundur dua langkah ke belakang Tubuh Guil Lam Ye U melayang kembali ke tempat asalnya Wajahnya penuh diliputi oleh senyuman yang mengejek pedang Chie Hong Kiamnya di tangannya diangkat kembali bersiap dua untuk melancarkan serangan sekali lagi Buncing menarik napas panjang-panjang Dia sadar bahwa tenaga Hie Kang Chiet Kong Keng Hie yang dimiliki sekarang ini Tak lebih barulah dasarnya saja Dan belum sampai dapat digunakan sekehendak hatinya Kalau tidak tak mungkin dia akan takut terhadap Guil Lam Ye U ini Dia sekali lagi menarik napas panjang-panjang dan menjalankan hawa Hie Kang Chiet Kong Keng Hie di dalam tubuhnya Satu kali putaran Guil Lam Ye U tertawa dingin Pelan dia menggerakan pedang Chie Hong Kiamnya Dengan melancarkan jurus pedang dari kitab rahasia Herian Kiam Bo Sekali lagi dia menerjang ke arah Buncing Tubuh Buncing segera miring ke samping Pedang Chie Hong Kiamnya dengan kecepatan luar biasa menusuk ke depan Pada saat tersebut tenaga serangan yang digunakan oleh Guil Lam Ye U tak cukup Sehingga begitu menempel pedang Chie Hong Kiam segera terpental balik dengan ganas Dia memandang tajam ke arah Buncing Buncing tertawa-tawa Dia tahu bahwa pada saat ini Guil Lam Ye U hanyalah baru berhasil mempelajari dasar daripada jurus pedang yang terdapat di dalam kitab rahasia Herian Kiam Bo itu Sehingga tak perlu untuk ditakutkan Guil Lam Ye U memandang tajam ke arah Buncing Dia pun telah mengetahui kalau tempat kelemahan dari dirinya telah diketahui oleh Buncing Untuk merebut kemenangan sudah tentu sangat sukar sekali Tetapi di dalam hatinya dia tetap merasa sangat kuas dengan hasil yang dicapai dari kitab rahasia Herian Kiam Bo itu Paling sedikit Buncing juga tidak berani terlalu memandang rendah terhadap dirinya Hanya cukup itu saja di dalam hatinya telah merasa sangat kuas sekali Buncing pun memandang tajam ke arah Guil Lam Ye U Di dalam hatinya dia tetap tak mau membuat niatnya untuk menerjang ke arah Guil Lam Ye U Dan ingin sekali menerjang masuk ke dalam gua tersebut untuk melihat sebenarnya di dalam gua tersebut Masih terdapat hal-hal apakah yang aneh Guil Lam Ye U tampak Buncing tetap tak mau mengundurkan dirinya dari tempat tersebut Di dalam hatinya menjadi sangat gelesar sekali Pedang Ching Hang Kiamnya berturut-turut melancarkan kedua kali serangan Tetapi semuanya berhasil ditahan oleh Buncing dengan menyampingkan tubuh Nfa ke samping Dan tetap tak melancarkan serangan balasannya Guil Lam Ye U tampak serangannya tidak mencapai sasaran setelah dia mengundurkan dirinya ke belakang Guil Lam Ye U setelah berturut-turut menyerang dua kali Mendadak wajahnya berubah hebat Segera dia memutarkan tubuhnya dan mengundurkan diri keluar dari gua tersebut Buncing menjadi tertegun dia membalikan tubuhnya memandang ke arah sepasang netu dari Guil Lam Ye U Yang penuh diliputi oleh rasa terkejut itu Tetapi ketika sinar matanya bertemu dengan matanya sedikit pun dia tidak mendapatkan hal-hal yang mencurigakan Di dalam hatinya diam-diam merasa sangat heran Entah Guil Lam Ye U sebenarnya telah melihat apa Ternyata dapat berubah menjadi demikian takutnya Dengan kehebatan dari kepandayan silat yang dimiliki Guil Lam Ye U saat ini Sehingga dapat merebut sebagai pimpinan Dari kawan iblis Dia tak dapat memikirkan sebenarnya siapakah yang ditakuti oleh Guil Lam Ye U sehingga berubah menjadi sedemikian rupa Tetapi pada saat ini Guil Lam Ye U telah mengundurkan dirinya Dia sudah tentu tak dapat berpikir yang bukan-bukan lagi Segera tubuhnya bergerak dan menerjang ke dalam ruangan gua tersebut Ruangan gua itu sangat gelap sekali Buncing berhenti sejenak untuk kemudian bergerak lagi maju ke depan Setelah berputar beberapa kali di belokan Dia sama sekali tidak percaya terhadap sinar matanya Orang-orang yang selamanya dipikirkan dan dicari pada saat ini Telah duduk bersilah di dalam ruangan gua itu Buncing merasa sangat terkejut Bercampur girang orang-orang itu tak lain Tak bukan ternyata adalah Pak Leng Sian Seng sekalian Di samping Pak Leng Sian Seng Tampak Seng Kuan Ye U, Tuan Bok Chie Jien, Olu Yang Bukie, Chang San Lui Serta Tai Liok Yun terkurung di dalam ruangan batu itu Begitu Buncing masuk ke dalam ruangan gua Pak Leng Sian Seng segera mementangkan sepasang matanya Dengan sangat terkejut sekali panggilnya Kiranya adalah Buncing, Bunsiao Hiap bagaimana kau dapat datang kemari Orang-orang lain yang berada di dalam ruangan gua itu bersama-sama mendapatkan sepasang matanya Dengan sangat terkejut sekali dia memandang ke arah Buncing Buncing dengan terkejut bercampur heran memandang ke arah mereka Kemudian ujarnya Aku hanyalah karena tidak sengaja datang kemari Di dalam hatinya pada saat ini penuh diliputi oleh keraguan-keraguan Dia tidak mengetahui mengapa Pak Leng Sian Seng Sekalian dia pat datang sampai di sini Dan sama sekali tidak pernah menyangka kalau ternyata mereka dapat dikurung di tempat ini Di samping itu masih banfa sekali urusan yang tak dapat dipecahkan olehnya Orang yang membunyikan genta itu memimpin dia datang kemari ini Entah mempunyai hubungan apakah dan apa sebabnya Sedang Guil M. Yew bukanlah seorang yang berhati lapang Mengapa dia mengurung Pak Leng Sian Seng sekalian di tempat seperti ini Jika menurut penglihatan dirinya Guil M. Yew pastilah tak begitu perlu membuat demikian Dengan kemungkinan sekali dia dapat membunuh habis Pak Leng Sian Seng Tai Liu Yun bangkit berdiri dan melayang mendekati tubuh buncing Tanyanya kemudian kau telah bertemu muka dengan Guil M. Yew ya Tetapi dia telah pergi dari tempat ini Tai Liu Yun menghala nafas lega Dari memandang ke sekeliling tempat itu Kemudian barulah memandang sekejap ke arah buncing Ujarnya, Guil M. Yew jadi orang sangat kejam serta ganas Bue Giok ini berada di tangannya Aku masih belum dapat menolong dirinya keluar dari cengkeraman tangannya Buncing begitu mendengar Tai Liu Yun mengungkat kembali tentang Bue Giok Hatinya terasa tergetar, ujarnya dengan ragu-ragu Pada saat di tangannya Ini, apakah benar? Bue Giok berada? Tai Liu Yun menggangguk sambil menghala nafas panjang Ujarnya, tetapi sangat aneh sekali Entah mengapa anak Giok ternyata telah berubah menjadi kakaknya Hati buncing menjadi tergetar ujarnya Bue Giok ternyata berubah menjadi kakak dari Guil M. Yew Sangat paham sekali dengan ilmu hitam dari daerah selatan Menurut apa yang aku duga, dia pastilah menggunakan ilmu pembingung nyawa Membuat ingatan serta kesadaran dari nona Buei menjadi hilang dan dapat dikuasai oleh dirinya Sehabis berkata dia tertawa, lanjutnya kemudian, hanyalah yang aneh Ilmu pembingung nyawa itu barulah dapat berhasil apabila orang yang hendak dikenakan ilmu tersebut Sekar pribadinya menyetujui, dalam hati buncing menjadi sangat bingung sekali Dan berdiri termangu-mangu tak dapat diucapkan sepatah katapun juga Toan Bok Chi Jin berdiri di samping tertawa gusar Ujarnya, sungguh tak disangka kalau aku Toan Bok Chi Jin ternyata dapat dikurung orang selama setengah tahun lamanya Tetapi demikian pun sangat baik sekali Karena dengan demikian aku malah dapat pantang terhadap para kou yang bukye tertawa-tawar Dia menghela nafas panjang Sedang di dalam hatinya pun agaknya merasa sangat tidak enak sekali Chang San Lui serta Seng Kuan Ye U pun berdiam diri tak mengucapkan sepatah katapun Buncing memandang sekejap ke arah orang-orang yang berada di tengah kalangan itu Di dalam hati diam-diam pikirnya Selama setengah tahun terus menurut dikurung Di tempat seperti ini, kecongkakan serta sifat ingin menang dari orang-orang itu Telah tersapu hilang lenyap tanpa bekas lagi Kita harus keluar dari tempat ini Kalau dipikir mungkin sekali nona buwe masih berada di dalam perkampungan Pek In Chuang Kita lebih baik berangkat pergi ke sana Kemungkinan sekali Guil M. Ye U juga kembali ke perkampungan Pek In Chuang Pak Leng Sian Seng menjadi tertegun dan memandang sekejap ke arah Buncing sahutnya Benar, aku masih belum bertanya kepadamu selama setengah tahun kau berada di mana Buncing tertawa Ujarnya, Miao De Fang telah memberikan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jan Su itu kepadaku Kemudian mengurung diriku Akhirnya aku berhasil mempelajari tenaga Hikang Chiet Keng Keng Hie dan meloloskan diri keluar dari kurungan Orang-orang yang hadir di tempat itu menjadi tertegun Ujarnya berbareng, Chiet Keng Keng Hie di dalam hati masing-masing pada saat itu merasa sangat kecewa sekali Di dalam hatinya sendiri mengapa selamanya tak pernah terpikirkan akan sampai di situ Dan menganggapnya sebagai sebuah rangkaian ilmu telapak tangan Dan tak pernah terpikirkan kalau Tian Jan Su yang menjaga seluruh dunia Kang Ho dengan tenaga Hikang Chiet Keng Keng Hie Sudah tentu pada saat sebelum menemui kematiannya dia akan meninggalkan ilmu Hikang Chiet Keng Keng Hie tersebut Dan mana mau meninggalkan suatu rangkaian ilmu telapak tangan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirinya Apalagi ketujuh buah Hiolo Kuno itu sekeru samar-samar telah mengandung kedudukan Chiet, Guat, Gero Seng dan Chiet Kong Bagaimana dirinya dapat demikian tololnya? Urusan telah menjadi demikian rupa Setiap orang juga telah menjadi sadar kembali ilmu tenaga Hie Kang Chiet Keng Keng Hie pada saat sebelum Tian Jan Su menemui ajalnya Ternyata dia telah meninggalkan ilmu yang membuat dirinya menjadi terkenal dan menjago seluruh dunia Kang Ho Pak Leng Sian Seng menghela nafas ujarnya Tidak dapat salah lagi kalau ada berita yang tersebar mengatakan bahwa barang siapa yang berhasil mendapatkan kepandayan silat yang terdapat pada tujuh buah Hiolo Peninggalan Tian Jan Su tersebut pastilah dapat menggantikan kedudukannya seperti dulu Sambil berkata orang-orang tersebut bersama-sama berjalan keluar dari gua yang sangat gelap itu Ketiga orang iblis serta iblis dari selatan pun ikut keluar dari gua dan meninggalkan tempat tersebut dengan sendirinya Pak Leng Sian Seng tertawa sambil memandang bayangan punggung dari orang-orang itu Ujarnya, mereka beberapa orang mulai saat ini pastilah terpaksa berdiam untuk mengasingkan diri Di dalam pergolakan yang terjadi di dalam dunia Kang Ho Aku kira sangat sukar untuk tampak bayangan punggung dari mereka berempat lagi Buncing menghembuskan napasnya, teringat kembali olehnya ketika empat iblis sakti untuk pertama kalinya turun gunung Pada waktu itu seluruh penjuru dunia boleh dikata hanyalah Tian Jan Su seorang saja yang ditakuti Setelah Tian Jan Su binasa, siapakah yang berani untuk melawan diri mereka empat orang iblis sakti Selama berkelana di dalam dunia Kang Ho mereka berempat selalu bersatu padu sehingga dapat terlihat kehebatan tenaganya Kini iblis dari seluruh penjuru dunia yang telah lama mengasingkan diri sekali lagi munculkan dirinya Sedangkan di antara keempat iblis sakti terlebut telah terdapat seorang yang menemui kematiannya Sehingga mereka tak dapat memperlihatkan kehebatan seperti dahulu Sudah tentu terpaksa mereka harus meninggalkan dirinya Dunia yang demikian lebarnya, orang yang memiliki kepandayan silat sangat tinggi Sukar sekali dapat dihitung dan diketahui Sekalipun Tian Jan Su yang hidup waktu itu Kiranya juga hanyalah disebut orang sebagai jago nomor satu di dunia ini Siapakah yang sebenarnya dapat disebut sebagai jago nomor wahid di dalam dunia ini Kiranya sangat sukar sekali untuk ditentukan Kini, bukan saja kitab rahasia Herian Kiamboh telah muncul kembali di dalam dunia Kang Ho Bahkan jago-jago dari partai Mi Chong Bun yang telah sangat lama sekali tidak pernah munculkan diri di dalam dunia Kang Ho Kini telah terjun kembali ke dalam bulin Sedang orang aneh yang membunyikan genta itu sampai kini masih belum munculkan dirinya Dia menghela nafas panjang Kepalanya ditolahkan ke kanan dan ke kiri untuk memberdakan arah Dengan memimpin Tai Liu Yun serta Pak Leng Sian Seng berlari menuju ke perkampungan Pak In Chuang Bun Ching sejak dari pagoda tiang junta hingga lari sampai di tempat itu Sekalipun kalau dihitung telah berlari selama satu harian Tetapi yang ditempuh bukanlah jalan yang lurus Tetapi sekalipun demikian Ketiga orang itu harus berlari semalaman barulah sampai ke perkampungan Pak In Chuang Perkampungan Pak In Chuang ini Bun Ching pernah satu kali datang ke tempat tersebut Oleh sebab itu ketika kali ini sekali lagi mengunjungi tempat tersebut Dia telah hafal sekali dengan keadaan di sekelilingnya Dia langsung memimpin dari Tai Liu Yun serta Pak Leng Sian Seng berlari menuju ke ruangan di mana Gui Lam Ye Wu berdiam Tetapi ketika ketiga orang itu melayang turun ke atas halaman Di tengah ruangan tersebut sangat sunyi sekali Bagaikan tak seorang pun yang terdapat dalam ruangan itu Bun Ching menjadi tertegun Tubuhnya berkelebat dan menubruk ke dalam ruangan itu Pintu ruangan itu dengan keras didorong ke belakang sehingga mengeluarkan suara nyaring Tubuh Bun Ching dengan cepat melayang masuk ke dalam ruangan itu Tetapi tetap tak tampak bayangan manusia satu pun juga Hatinya terasa berdesir Dia mengetahui bahwa Gui Lam Ye Wu semenjak sebelumnya telah meninggalkan tempat itu Dirinya seorang berjalan bersama-sama dengan Tai Liu Yun serta Pak Leng Sian Seng Tak dapat mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar Di dalam hatinya dia sadar bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Gui Lam Ye Wu tidak mungkin beda banyak dari dirinya Sedang dia tiba di dalam perkampungan Pek In Chuang ini pun telah setengah harian lebih Jika dilihat hal ini Dia kini telah berada ratusan lidari tempat tersebut Dengan cepat dia melayangkan tubuhnya keluar dari ruangan Pak Leng Sian Seng telah membuka mulut tanyanya Apakah Gui Lam Ye Wu telah pergi dari tempat ini Bun Ching tak mengucapkan sepatah katapun Dia hanya mengangguk Dia tak tahu mengapa Gui Lam Ye Wu harus berbuat demikian Dan menggunakan ilmu pembimung nyawanya untuk memaksa Bui E Giok menjadi kakak Gui Ing Apabila bukannya dia mendengar sendiri dari Tai Liu Yun yang mengatakan hal ini Dia belum juga mau percaya apabila telah terjadi urusan seperti ini Jika dilihat dari sikap serta tindak tanduk dari Gui Lam Ye Wu serta Bui E Giok Siapapun juga akan mengira kalau mereka benar-benar merupakan kakak beradik Gui Lam Ye Wu kalau memang demikian hormatnya terhadap diri Bui E Giok Sedang Bui E Giok pun menganggap sebagai Adiknya, hal ini merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak pernah terpikir olehnya Pak Leng Sian Seng mendengarkan kepala, memandang keadaan cuaca kemudian ujarnya Aku kira mereka masih belum pergi terlalu jauh, kita masih dapat mengejar diri mereka Tetapi kita harus mengejar dari arah manakah tanya Tai Liu Yun Pak Leng Sian Seng menjadi tertegun Sejenak kemudian barulah sahutnya Pada saat ini kita terpaksa harus membagi menjadi tiga jurusan untuk pergi mengejarnya Arah yang paling mungkin ditempuh sudah tentu jalan raya Dan ini biarlah Bun Siau Hiap yang tempuh Sedang sisanya terpaksa kau dan aku harus berpisah untuk mencarinya kembali Bun Ching menganggukan kepalanya Bu E Giok yang telah terkena ilmu sampepun dirinya yang mempunyai telah dilupakan Serta sifatnya yang dirinya sendiri, kebanyakan dia telah raya Pembingungan nyawa, kepandaian silat juga terlalu percaya pada berjalan melalui jalan Ketiga orang itu segera berpisah Bun Ching dengan mengikuti jalan raya berlari terus menuju ke arah utara Di tengah perjalanan, hatinya selalu merasa takut dan khawatir kalau tak berhasil mengejar Guil M.Y.U Dan dia telah menyembunyikan dirinya Dan apabila setelah dapat mengejarnya, pada saat itu harus berbuat bagaimana baiknya Pada saat ini dia hanyalah mengetahui kalau Bu E Giok menyebutkan dirinya sebagai Gui Hau Ing Beserta Guil M.Y.U menerangkan kepada dirinya tentang hubungan yang erat antara diri Gui Hau Ing Nanti apabila dirinya telah bertemu muka dengan mereka, sedang dia mengakui sebagai Gui Hau Ing dan bukan Bu E Giok Pada saat itu dirinya harus berbuat bagaimana? Sekonyong-konyong, dari samping jalan berkelebat bayangan sinar perak yang menyilaukan macu menyerang diri Bun Ching Bun Ching yang dibokong demikian hebatnya itu, dengan dingin dan membentak, sepasang telapaknya didorong ke depan, di mana angin pukulannya menyambar, membuat benda tersebut menjadi terpukul ke samping Ketika Bun Ching mempertajam matanya untuk memandang, tampak benda tersebut kiranya adalah dua buah ular kecil yang berwarna putih salju Usatu ar ular tersebut telah terpental sejauh puluhan kaki jauhnya Bun Ching tidak mengetahui siapakah sebenarnya yang telah membokong dirinya sekaya demikian Di dalam benaknya belum juga terpikir siapakah orang itu Dari samping jalan melayang turun dua orang anak lelaki yang usianya kurang lebih 3-14 tahunan Bun Ching menyapu sekejap ke arah dua orang anak lelaki itu Dia tidak mengetahui mengapa dua orang anak kecil itu harus membokong dirinya dengan dingin ujarnya Cai hai Bun Ching, kalian berdua mengapa membokong diriku kedua orang anak lelaki itu saling bertukar pandangan sekejap kemudian sahutnya Perduli kamu bernama Bun Ching, kau kalau memangnya berani datang kemari ikut silah kami untuk menemui majikan kami Bun Ching mengerutkan alisnya, ujarnya Kehendak dari kalian berdua aku tak tahu jelas Sehingga Cai Hai tak dapat mengikuti kehendak kalian anak lelaki yang berdiri di sebelah kanan Mendingus dengan dinginnya, sahutnya Kau janganlah berpura-pura, kau berani membunuh majikan muda kami Apakah boleh dikata telah menjadi jori Bun Ching menjadi tertegun Dengan nada sangat serius ujarnya, kalian berdua mengatakan aku telah membunuh siapa aku Hanyalah seorang yang melakukan perjalanan di waktu malam hari saja Kalian berbuat demikian bukanlah terlalu berlebihan Anak lelaki itu tertawa dingin sahutnya Pada saat ini orang yang dapat membunuh majikan muda kami ada berapa orang saja Dengan kepandayan silat yang kau miliki sekarang ini Ditambah lagi melakukan perjalanan malam seker Tergesa-gesa kalau bukan dirimu lalu siapa lagi dengan dingin Bun Ching menyahut Aku masih mempunyai urusan penting yang harus dikerjakan Tidak ingin ikut ribut dengan kalian, aku kira kalian telah salah mencari orang Sehabis berkata dia menerjang maju ke depan kedua orang anak lelaki itu bersama-sama membentak nyaring Dua buah pedang pendek segera dilancarkan keluar Yang satu dari sebelah kanan dan juga yang lain dari sebelah kiri menahan jalan pergi dari Bun Ching Bun Ching yang masih mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan Mana mau beribut, sepasang telapak tangannya dipisahkan masing-masing menepuk ke arah dua anak lelaki tersebut Pikirnya di dalam satu jurus, mendesak mundur dua orang anak itu Kemudian menerjang maju untuk melanjutkan perjalanannya Tetapi sepasang telapak tangannya itu begitu dilancarkan keluar Kedua orang anak kecil itu segera mengangkat Pedangnya menyambut serangan tersebut Sedang tubuh mereka pun hanya sedikit bergerak saja Bun Ching yang tampak hal ini tanpa terasa hatinya menjadi sangat terkejut Tetapi yang paling terkejut adalah kedua orang anak kecil itu Kedua orang anak kecil itu sama sekali tidak menduga Kalau pukulan telapak tangan yang dilancarkan oleh Bun Ching itu dapat demikian hebatnya Kedua orang anak itu saling bertukar pandangan Tubuhnya berkelebat dengan arah bersilang Sedang pedangnya berturut-turut melancarkan lima kali serangan hebat Sehingga membuat sepasang pedang itu membentuk suatu bayangan pedang yang sangat kuat Sekali mengurung diri Bun Ching Bun Ching menarik napas panjang-panjang Sepasang tangannya dengan menggunakan tenaga Hawa Hyekang Chiet Kong Keng Hie dilancarkan keluar Hawa Hyekang tersebut berkelebat tak henti-hentinya di sekitar tempat itu Membuat udara di sekitarnya diliputi oleh suatu hawa murni yang mempunyai tujuh warna yang berbeda Kedua orang anak kecil itu dengan menggunakan kabut pedang yang melindungi dirinya maju ke depan Tetapi begitu terkena serangan Hawa Hyekang Chiet Kong Keng Hie kabut pedang tersebut segera tergempur hingga terdapat sebuah lubang kelemahan Wajah dari kedua orang anak kecil itu bersama-sama berubah dengan hebatnya gerakan pedangnya dengan cepatnya berubah dan mengurung kembali tubuh Bun Ching Bun Ching dengan menggunakan sepasang telapak tangannya melawan kedua orang anak kecil itu Di dalam hatinya diam-diam merasa sangat terkejut sekali Diam-diam pikirnya, kedua orang anak kecil itu kini dapat demikian lihainya Entah majikannya ini sebenarnya orang berkepandaian tinggi dari mana Dia tidak menginginkan untuk berbuat salah terhadap majikan dari kedua anak kecil ini Terpaksa dia mengurangi tenaganya hingga tiga bagian banyaknya Tetapi sekalipun dia telah berbuat demikian dia tetap masih berada di atas angin Sebenarnya semula dia ingin dengan cepat meninggalkan tempat tersebut Tetapi sebaliknya sekarang dia malah ingin menanyakan hingga jelas persoalannya Sebenarnya telah terjadi peristiwa apakah Kedua anak kecil itu makin melancarkan serangannya Wajahnya tampak makin menjadi cemas Gerakan pedangnya berubah menjadi suatu hawa yang berwarna kemerah-merahan berputar dengan cepatnya Hati buncing mendadak menjadi tergerak Kedua orang anak kecil itu mengatakan bahwa Sampai saat ini yang dapat membunuh majikan mereka Ada berapa orang pikirnya segera terpikir akan diri Guilam Yew Hatinya terasa tergetar Tidak salah lagi pastilah diri Guilam Yew yang melakukannya Kiranya Guilam Yew baru saja melewati tempat tersebut Dengan kepandaian silat yang dimiliki oleh Guilam Yew itu apalagi di tengah malam yang sangat gelap ini Tak dapat disalahkan lagi kalau kedua orang anak kecil ini dapat salah paham terhadap dirinya Tetapi Guilam Yew membawa Buwe Giok dirinya Tak mungkin dikarenakan urusan ini hingga mengakibatkan tidak beresnya urusan untuk mencari diri Buwe Giok Kesempatan ini di dalam sekejap mati saja akan lenyap kembali Apalagi dirinya membereskan urusan ini terlebih dahulu baru pergi mencari diri Buwe Giok Kiranya saat ini sukar sekali akan dapat menemukan diri Guilam Yew Sepasang telapak tangannya sekali lagi dilancarkan keluar Sedang tenaga Hyekang Chiet Kengkeg Hyenya pun mengikuti serangan yang dilancarkan keluar itu menerjang keluar Tujuh buah sinar yang berbeda-beda dengan kencang menerjang keluar menyerang kedua orang anak kecil itu Hingga membuat tubuhnya terdorong hingga beberapa kaki jauhnya Tubuh buncing berhenti sejenak kemudian ujarnya kepada kedua orang anak kecil Chai Hei Masih mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan Terpaksa harus berangkat setindak terlebih dahulu Sehabis berkata tubuhnya berkelebat melayang melanjutkan perjalanannya ke depan Teriak kedua anak kecil itu secara berbareng Majikan kami segera akan tiba Kau apakah hendak pergi dengan demikian saja Sehabis berkata tubuh kedua orang itu segera merapat Sekali lagi melancarkan serangan menerjang tubuh buncing Buncing mengerutkan alisnya Dia pun terpaksa melancarkan serangan dengan menggunakan telapak tangannya memukul sepasang pedang dari mereka Sedang tubuhnya tetap berlari ke arah depan Di tengah udara mendadak terdengar suara jeritan burung bangau yang sangat nyaring sekali Terlihat seekor burung bangau yang berwarna putih melayang turun dari angkasa Kedua anak kecil itu segera berlari maju ke depan Dengan keras teriaknya Buncing tahan Majikannya telah tiba Begitu bangau putih itu melayang turun Tampak sebuah bayangan manusia berkelebat munculkan dirinya Dalam hati buncing yang melihat hal ini menjadi sangat terkejut sekali Majikan dari kedua anak kecil itu kini telah munculkan dirinya Agaknya urusan ini hari sukar sekali untuk diselesaikan secara damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!